Intro Selamat petang, salam sejahtera, isu hangat petang ini Kes Lompat Parti Azmin Disindir Rakan Menteri PN Maximus Berita sepenuhnya Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Maximus Ongkili Menyambut baik keputusan Mahkamah Tinggi Yang menolak permohonan Menteri Kanan Azmin Ali Untuk membatalkan saman yang difailkan oleh 10 pengundi gombak Terhadapnya atas tuduhan menipu dan melanggar tugas Fidi Suwari Sebagai ahli Parlimen Kawasan Parlimen tersebut Maximus yang juga Menteri dalam Kabinet Perikatan Nasional Yang sama dengan Azmin Tidak berlapik dengan kata-kataannya Apabila memuji keputusan Mahkamah Yang memihak kepada pengundi Yang menentang katak politik Kita semua berdoa Semoga keputusan perbicaraan itu menyebelahi pengundi gombak PBS telah bersuara sejak penubuhan parti itu 36 tahun yang lalu Terhadap tindakan pengkhianatan yang tidak berprinsip Oleh wakil rakyat dengan melompat parti tanpa merujuk kepada pengundi Kata Maximus yang telah mewakili Kota Marudu Sebagai ahli Parlimen PBS sejak 1995 Dia menyifatkan keputusan Mahkamah Tinggi sebagai penting dan kearah pemulihan martabat proses Parlimen Bukan hanya sebagai pemimpin yang diundi Mana-mana pejawat awam juga mesti bertanggung jawab atas tindakannya Terutama hasil dan kesan yang timbul daripada kepercayaan yang diberikan oleh pengundi kita Seperti yang diputuskan oleh Mahkamah atas kes tersebut Wakil-wakil rakyat yang diundi memiliki tugas Fidu Suwari kepada pengundi mereka Tugas Fidu Suwari ini berdasarkan kepercayaan Dan kepercayaan ini seharusnya diperoleh Tidak dipinjam, tidak dibeli atau diperdagangkan tambahnya Sekian isu hangat malam ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax